Intro Pemirsa bincang sehati, pernahkah Anda mendengar istilah eksim kering dan eksim basah? Dalam dunia medis, eksim kering merujuk pada eksim atopik. Penyakit kulit yang dapat dialami oleh bayi hingga dewasa ini umumnya ditandai dengan ruang merah pada satu atau lebih area tubuh. Timbulnya rasa gatal serta perubahan tekstur kulit menjadi kering bahkan bersisik. Penyebab penyakit atopik dermatitis adalah salah satu yang bisa diketahui adalah kehilangan hormon filagrin atau gen filagrin. Ya, kayaknya filagrin itu pembentuk kulit epidermis. Nah, kalau filagrin itu hilang, rangkaian-rangkaian kulit itu tidak utuh, sehingga saat-saat yang dari luar gampang masuk, saat-saat yang dari dalam gampang keluar. Ya kan, pementuk kulit itu kan fungsinya untuk menjaga sebagai barier. Nah, kalau filagrinnya itu hilang, saat yang dari luar gampang masuk itu bikin iritasi, saat yang dari luar kelembapan kulit itu gampang keluar sehingga kulit itu kering. Yang memicu kulit kering itu apa saja? Misalnya mandi air terlalu panas, atau mandinya terlalu lama, AC. Ya, AC kan juga menghirangkan kelembapan. Nah, kulit juga tambah kering. Kemudian berkeringat terlalu banyak, itu juga bikin tambah gatal. Atau stres. Ya, stres itu juga memicu. Agar eksim atopik tidak kambuh, pengobatan dan perawatan sehari-hari perlu dilakukan dengan tepat. Selain menghindari pemicu, pendarita eksim atopik perlu menjaga kebersihan dan kelembapan kulit, serta tidak menggaruk bagian yang gatal secara berlebihan. Halo Pemirsa Binyang Saati, apa kabar? Anda hari ini senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talkshow yang penuh dengan informasi inspiratif, Bincang Saati. Pemirsa Binyang Saati, pernahkah Anda mendengar tentang istilah eksim kering atau eksim atopik? Nah, eksim atopik ini sebetulnya kasusnya cukup sering ditemukan, apalagi saat sekarang pemirsa. Saat musim hujan, kemudian habis banjir, udaranya juga menjadi demikian lembab. Kasus ini seringkali terjadi baik pada anak-anak maupun dewasa. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahuinya, padahal pemirsa jika sudah kambuh, ini bisa menimbulkan gejala seperti ruang merah, gatal-gatal, dan kulit yang kering. Lalu sebetulnya perawatan apa yang paling tepat ketika kulit mengalami kondisi seperti ini? Nah, topik itulah yang akan kita bahas di Bincang Saati, yaitu tentang tepat rawat eksim kering. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-2903-2644, kami buka untuk Anda atau di Instagram, dan untuk membahas topik ini pemirsa di studio Bincang Saati sudah hadir bersama kita. Nara sumber kita hari ini, yaitu Dr. Desi Tio SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari rumah sakit, Cinta Kasih Seci. Halo dokter, apa kabar? Baik. Terima kasih hadir di Bincang Saati. Hari ini kita membahas topik tentang bagaimana cara yang tepat untuk merawat eksim kering. Nah dok, kalau kemudian masyarakat atau mungkin pemirsa di rumah ya, seringnya kalau misal dengar kata eksim, selalu eksim kering, habis itu ada eksim basah gitu dok. Sebetulnya kalau yang disebut dengan eksim kering, eksim basah, ini satu kondisi yang seperti apa sih dok? Baik, sebetulnya yang masyarakat bilang eksim kering atau eksim basah, sebetulnya itu adalah keadaan, suatu keadaan kulit. Eksim kering itu keadaan kulit yang kering, kemudian yang kronis, yang udah lama, karena di garuk-garuk, kulit menjadi menebal, bersisik, kadang-kadang kalau kita rabah itu kasar-kasar, itu eksim kering. Dan biasanya itu pada penyakit-penyakit kayak dikensimple kronikus atau dermatitis karena pikiran. Kalau eksim basah atau kadang-kadang tadi yang atopic dermatitis, nah eksim basah atau madidans itu biasa karena eksim itu terinfeksi atau akut baru mulai. Eksim basah, tanda-tandanya gimana? Yang pasien bilang, dok ini basah kayak deket-ketimun, ada kayak bintik-bintik isi air, atau kadang-kadang sampai ada kayak lepuh. Nah itu yang sering dibilang eksim basah. Ah oke, tapi kalau dengan dermatitis atopic sendiri itu sebetulnya bagaimana relasinya dok antara eksim dengan dermatitis? Apakah hal yang sama atau bagaimana sih dok sebetulnya? Itu adalah hal yang sama, sebetulnya. Jadi dermatitis atopic itu adalah dermatitis atau peradangan kulit. Ya, stadiumnya bisa akut, subakut, atau kronis. Jadi bisa dibilang stadiumnya masih awal, setengah awal, atau yang udah lama banget kayak gitu. Ditandai dengan peradangan kulit dan terutama gatal. Gatal karena ada reaksi inflamasi, jadi ditambah gatal, kemarin digaruk-garuk. Jadilah lama. Nah akhirnya jadinya, kan yang tadi saya bilang eksim kering jadi menebal, kasar, kemudian udah besisik. Makanya orang kiranya itu eksim kering. Ah oke. Nah kadang-kadang atopic dermatitis sendiri juga disertai oleh penyakit-penyakit lain. Seperti bengek atau asma, pagi-pagi suka bersihin atau rinitis alergica, atau bentol-bentol, atau juga high fever. Ah oke, nah biasanya dok penyebab dari dermatitis atopic kemudian juga eksim kering ini itu apa sih dok? Nah salah satu penyebabnya adalah tadi genetik. Oke. Genetik juga kemudian karena barier kulit kita pada orang atopic dermatitis itu rusak. Ya barier kulitnya rusak. Disebabkan kenapa? Karena ada gen filardrin yang membuat lapis kulit itu produksinya kurang. Kemudian ada ceramide, dia juga melapisi kulit epidermis itu juga berkurang. Nah karena lapisan-lapisan itu kurang, barier kulit kita jadinya kurang ada pelapisnya. Jadi saat-saat yang ada di luar gampang masuk, saat-saat yang musim di dalam itu keluar. Ah oke. Sehingga cairan yang musim ada dalam kulit kita, cairan itu jadi lolos, keluar. Trans epidermal, water lolosnya meningkat. Akibatnya apa? Kulit kita jadi tambah kering dan dehidrasi. Oh penyebabnya seperti itu ya dok ya dan itu dipengaruhi oleh faktor keturunan gitu. Tapi kalau kemudian faktor cuaca, kemudian kelembapan itu berpengaruh juga gak sih dok? Banget. Kalau cuaca misalnya kayak cuaca musim hujan begini ya, musim hujan begini kan cuaca kering, kelembapan kan menurun. Kemudian kita kalau udara dingin mandinya air anget ya. Nah mandi air anget kulit kita tambah kering. Lupa pakai pelombap tambah lagi kering. Jadi sangat mengharuskan dengan cuaca. Oke, jadi kalau misalnya sekarang mungkin yang sudah punya bawaan gen dermatitis atopik ini, kemudian karena musim hujan dingin-dingin mandinya malah pakai air anget justru secara gak sadar mungkin itu memicu begitu ya dok ya. Oke tapi dok kalau kemudian berbicara mengenai usia, mungkin pamer saya di rumah suka ada yang bertanya, terus usia berapa gitu mulai individu atau manusia ini bisa mengalami dermatitis atopik atau kemudian ekstrim kering ini, itu dari usia berapa dong? Dematitis atopik itu bisa timbul dari usia dua bulan atau baru lahir. Oke. Ya jadi kayak misalnya kita lihat bayi-bayi yang baru lahir, sering datang ke saya, dok ini gara-gara asin nih air susunya merah-merah. Benar-benar. Ya kan banyak sekali kayak gitu ya. Sebetulnya itu dematitis atopik. Oke. Atau kadang-kadang dia akan menerus-terusan sampai usianya di anak-anak. Kadang-kadang dewasa pun dia akan membaik. Bisa juga dari anak-anak dia akan membaik, kemudian dewasa dia timbul lagi. Atau bisa timbul pada usia kita udah tua kayak gini gitu kan. Oke. Jangan bilang tua ya, kita masih udah. Ya usia lebih, ada usia lanjut lah. Oke. Baru timbul itu juga bisa. Walaupun di kecilnya itu gak pernah mengalami dematitis atopik. Walaupun sebetulnya secara genetik sudah membawa tapi gak timbul-timbul itu bisa dong? Bisa. Baru timbul dewasa bisa. Oke. Kita akan bahas lebih lengkap lagi pemirsa. Kenapa ada yang bisa timbul dari usia kanak-kanak. Kenapa yang udah dewasa kemudian baru malah mengalami dematitis atopik ini. Tapi selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, line telepon kami buka di 021-290-3264 untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini. Atau di Instagram kami, at Bincang Sehati Dai TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang tepat rawat ekstrim kering. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-290-3264 kami buka untuk Anda atau di Instagram, at Bincang Sehati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan arah sumber kita, Dr. Desitio, spesialis kulit dan kelamin. Dok, tadi sempat di segmen sebelumnya pemirsa kita membahas, ada loh yang dari umur bahkan 2 bulan dematitis atopiknya itu sudah muncul. Ada yang memang sudah bawaan tapi gak muncul. Munculnya itu justru pada saat usia dewasa atau bahkan sudah tua baru kemudian muncul. Itu sebetulnya apa yang membuat orang punya pertahanan untuk baru munculnya pas sudah tua gitu dok? Itu gimana sih dok? Oke, ya karena tadi kan faktornya genetik paling penting ya. Bisa aja waktu kecil kita tidak terlalu menggunakan produk-produk kosmetik yang terlalu banyak atau kita tidak terlalu pakai yang air-air panas untuk mandi. Oke. Atau kita yang tidak terlalu ber-AC, biasa aja kehidupannya. Nah, sejak dewasa kosmetik lebih banyak, kemudian sabun-sabun banyak ya, bertebaran kita coba macem-macem, kemudian AC karena udara makin panas, kalian mulai lah pertahanan kulitnya jebol. Oke. Yang tadi yang barriernya masih bertahan dengan minimalis itu, jebol lah dia. Baru adult onset dan kulitnya menjadi sangat-sangat kering dan bergejala. Ah, oke. Jadi seperti faktor lingkungan, kebiasaan, gaya hidup itu juga bisa menjadi faktor pemicu gitu ya dok ya, terhadap sih dermatitis atopik ini. Oke, nah dok ini sesuai nih dok dengan pertanyaan yang sudah masuk pemirsa di Instagram Ed Bincang Sahati Dai TV. Pertanyaannya begini, dari Ed Sandi Suwardana, pertanyaannya, adik saya usia 20 tahun, kalau lagi musim hujan suka timbul bintik merah di lengan atas dan pahanya. Tapi tidak terlalu gatal katanya, jadi tidak pernah periksa ke dokter, cuma diberi lotion atau bedak gatal. Adik saya juga tidak dari white alergi, apakah mungkin ini eksim? Jika eksim, kenapa munculnya baru saat dewasa? Nah, sesuaikan tadi dengan yang disampaikan dokter, gimana tuh dok? Nah, itu bisa. Tadi dia usainya berapa ya? 20 tahun. Oh, 20 tahun, oke. Jadi bisa dong ya, kan makin dewasa, dia mungkin menggunakan sabun-sabun yang lagi ngetrend, pakailah sabun antiseptik, pakailah sabun apa itu yang wangi-wangi, biar oke gitu kan kayaknya buat penampilan. Nah, dia nggak sadar dengan sabun yang wangi-wangi itu, dengan antiseptik, mungkin di air panas, orang juga males pakai pelembab, kadang-kadang kayak gitu kan lengket ya, mulailah timbul bintik-bintik di lengan atas atau di paha. Itu biasanya mungkin ya, itu keratosis pilaris, kita bilang. Karena kulit kering tadi, kulit kita nggak mau mengelupas dengan alamiah. Di folikel-folikel rambut itu tertahan. Oke. Sehingga jadinya bintik-bintik di sekitar folikel rambut. Seperti itu. Itu eksim atau dermatitis atopi. Oke, benar-benar bisa menjawab pertanyaan dari Ed Sandi Suwardana. Tapi kalau misalnya kondisi seperti ini, memang hanya cukup diberi lotion dan bedak gatel saja, atau sebetulnya harus perlu ke dokter nih untuk penanganan gitu? Untuk penanganan awal atau perawatan awal, cukup dengan pelembab. Jangan diberi bedak gatel. Oke. Ya, pelembab, penanganan awal, kemudian pakai airnya jangan terlalu panas. Itu penanganan awal. Tapi tetap harus ke dokter. Agar tidak menjadi parah. Karena kan pasti kalau gatel digaruk ya. Ah, iya benar. Garuk. Udah habis garuk, kemudian jadi merah-merah. Udah merah-merah, tambah gatel, tambah garuk, tambah tebal. Udah deh, ditambah parah. Ah, kondisinya makin memburuk ya. Ya oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ed Sandi Suwardana. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai dermatitis atopik, kemudian eksim kering, ini sebetulnya gejala-gejala yang muncul itu seperti apa sih dok awalnya? Baik, kalau dermatitis atopik yang paling utama adalah harus ada rasa gatel. Ya, itu gejala utama gatel. Oke. Nah, gatel itu kenapa? Karena kulitnya kering. Jadi pada kita mendiagnosa penyakit atopik harus ada gatel dan harus ada kulit yang kering. Kenapa? Karena tadi yang filagrin dan ceramide tadi, transepidema water loss. Ya, kemudian ada lagi riwayat. Ya, riwayat atopik pada pasien tersebut. Misalnya riwayat atopik itu apa? Asma, ada nggak bengek pada dirinya sendiri? Oke. Atau kalau nggak ada dok, tanya keluarganya, kakenya, neneknya, tantenya, om, tante, sepupu. Nah, ini kan genetik ya. Oke. Ya, atau ada nggak riwayat rinitis alergika. Yang pagi-pagi ada suka haci, haci, bersin-bersin gitu kan. Siang-siang bersinnya hilang. Oke. Atau pilatnya hilang. Atau bentol-bentol gampang nih, urtikaria. Atau biduran ya. Oke. Biduran bentol-bentol. Atau bisa juga kalau orang di luar negeri, pada musim-simnya high fever. Saat serbuk bunganya nyebar, nah dia langsung bentol-bentol bengkak dan bersin-bersin parah. Itu salah satu gejalannya. Dan ada lagi, gari gatel itu menyebabkan ruam. Dilihat nih, kalau pesan atopic dermatitis, gejalanya. Ruam-ruam itu biasanya di pipi. Oke. Di pipi di leher, di daerah lipatan-lipatan, atau di sini, atau tadi yang bintik-bintik. Iya. Atau kadang-kadang putih-putih di muka. Oke. Iya kan, anak-anak suka, eh panuan ya. Padahal bintut itu itu panu. Oke. Itu salah satu gejala atopic dermatitis. Ah, begitu. Seperti itu. Nah dok, apakah karena itu mungkin, tadi kita sempat ngobrol, pemirsa pada saat off-air. Sempat bilang sama dokter bahwa, kadang-kadang ada orang yang gak menyadari bahwa dirinya itu membawa gen dermatitis atopic gitu. Sehingga akhirnya gak ngerasa bahwa kenapa-napa, padahal itu atopic gitu dok. Itu bisa juga terjadi begitu kan ya dok, atau gimana? Bisa, banyak sekali pasien saya, atau teman-teman rekan sekalian di kantor ya, dia juga tidak menyadari kalau dia dermatitis atopic. Oke. Taunya, saya gatel loh dok, kan gak ada apa-apa gitu. Pas dilihat, eh kulitnya kering loh, bersisik loh, nah itu salah satu gejalanya. Ah, oke. Jangan-jangan Anda pemirsa salah satu di antara Anda, ada yang juga mengalami kasus yang sama ya dok. Ya boleh, tanya-tanya pemirsa kalau punya kasus yang sama di 021-290-3264 atau Instagram. at Bincang Sahati Dai TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sahati. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Bincang Sahati membahas topik tentang tepat rawat eksim kering. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-290-3264 kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Sahati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan arah sumber kita, yaitu dokter DC Tio, spesialis kulit dan kelamin. Dok, tadi sudah membahas tentang gejala, sebetulnya gejalanya seperti apa sih. Nah tapi kalau kemudian gejala-gejala tersebut ya dok ya, pada anak-anak dengan orang dewasa, itu biasanya muncul gejala yang sama atau berbeda dok? Oke, pada anak-anak dan dewasa tentunya gejalanya berbeda ya. Karena kan kulit anak-anak dan dewasa berbeda, kemudian pola hidup pun berbeda. Kita mulai dari anak-anak atau bayi, yang biasanya yang pipinya merah, basah, puffy, itu bayi yang kita kira yang tadi saya bilang asih. Atau merah-merah di leher, atau merah-merah di sini di daerah ekstensor, kita bilang ekstensor, atau di sini. Kenapa? Karena anak-anak mulai belajar berjalan, dia merangkak. Iya kan, dia bergesek-gesek di sini, itu gejala anak-anak, lebih ke arah akut biasanya anak-anak. Nah lanjut ke, itu tadi bayi, sorry, bayi, nah lanjut ke anak-anak. Nah kalau anak-anak lebih kemana gejalanya? Lebih ke arah fleksural, ya lipatan-lipatan, lipatan siku, lutut, kemudian di bagian depan yang kadang-kadang bersisik, kita bisa lihat kayak kulit ikan, yang halus banget bersisik-sisiknya, kemudian juga bisa ke seluruh badan, itu anak-anak. Kalau dia udah ngegaruk tuh, bisa ke seluruh badan. Nah kalau dewasa, hampir sama nih dengan anak, tapi lebih tebal gejalanya, karena ngegaruknya tuh lebih dengan semangat 4-5. Garuk semuanya, pakai lagu kali kan, garuk semua pakai sisirkah, atau mau pakai sikat, semuanya digaruk gitu. Nah jadi dewasa gejalanya lebih ke arah kronis, walaupun kadang-kadang bisa juga jadi basah, karena garukannya tadi, dan terinfeksi. Oke, jadi memang posisi ruamnya, gatalnya, itu berdasarkan usia tuh berbeda gitu ya dok ya. Oke dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung dengan kita, kita sampaikan penelpon kita terlebih dahulu. Halo, halo bincang sehati. Halo bincang sehati. Halo. Halo bincang sehati. Oke, sepertinya, sepertinya terputus, nanti kita tunggu untuk tersambung kembali dok, sementara kita lanjutkan dulu pembahasannya. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai ada yang akut, ada yang kemudian, apa namanya, lebih lama prosesnya begitu, tapi sebetulnya yang namanya dermatitis atopik ini, dia penyakit kambuhan gak sih dok? Iya, karena dia kan genetik, jadi kan kita bawa terus. Jadi kita, penyakit dermatitis atopik ini gampang sekali kambuh-kambuhan. Oke. Ya, apalagi ada banyak pemicunya. Misalnya, udara yang dingin ini kan, makin musim hujan makin parah. Kemudian alergen dari luarnya, dipicu lagi oleh, misalnya ada tungau, tungau debu gitu, kemudian alergen-alergen semprot, itu juga bisa memicu. Oke. Udara dingin tadi saya sudah sebutkan, kemudian dari suhu, ada lagi kimia-kimia, sabun antiseptik yang kita pakai sangat banyak, apa kita pikir, aduh kita kebanjiran nih. Oke. Pakin sabun antiseptik, biar-biar bakteri makin kering juga. Ah, oke. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak rutin memakai perawatan yang benar, dengan perlombaan yang benar, yang baik, nah itu pasti akan kambuh. Kadang-kadang pasien gitu ya, oh udah semula, gak usah diobatin, kambuh lagi. Iya kesannya kayak, saya ketergantungan banget ya sama dokter gitu. Padahal memang penyakitnya ini karena genetik, maka berpotensi untuk kamu, apalagi dipicu oleh situasi atau yang memang menjadi faktor pemicunya. Begitu ya dong. Ya dok, kita coba sambung lagi dengan telepon kita. Halo, Minyang Saati. Halo, Minyang Saati. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Iya, dari Ibu Yanti di Bengkulu. Ibu Yanti di Bengkulu. Oke, Ibu Yanti di Bengkulu. Silahkan pertanyaannya. Ini dok, saya mau tanya. Ini, cucu saya sekarang umurnya 8 tahun. Iya, dari umur 2 bulan, dia tuh ada bintik-bintik merah di dahi, di leher, gitu kayak panu tadi, seperti itu, Bu. Nah, udah tuh ada simul di tangan, di kaki, di terapak tangan dan di kaki, bintik-bintik itu. Gatal, gatal-gatal, dibawa ke dokter tadinya. Dikasih obat, ya sembuh. Ya begitu umur 2 tahun, balik lagi, begitu. Bawa lagi ke dokter, sembuh. Oke. Begitu, kasih salam. Udah tuh sekarang umurnya sudah 8 tahun. Nah, ini baru-baru ini balik lagi tangannya sama kakinya. Tangannya itu basah, Bu. Ada airnya sama kaki. Gatal, di terapak tangan sama di terapak kaki itu. Nah, itu yang saya tanyakan itu bagaimana itu? Oke. Baik, dokter ada pertanyaan mungkin untuk Ibu Yanti atau cukup? Cukup, saya. Oke, baik. Bu Yanti, terima kasih atas partisipasinya di bincang saat ini. Kami coba jawab bersama di sini. Gitu dok, itu gimana dok? 8 tahun, dari 2 bulan sudah mulai menunjukkan ada bintik merah, kemudian di dahi, di leher. Umur 2 tahun, kambuh lagi nih. 8 tahun, muncul lagi. Apakah ini bisa kita bilang dermatitis atopik, dok? Kalau dari ceritanya, sepertinya karena dermatitis atopik ya, bintik-bintik merah, sering kambuh-kambuhan, ya apalagi mungkin perawatannya kurang. Tadi saya lupa, saya tanya bagaimana cara dia mandi ya. Oke. Tapi gak apa-apa, kita terangin secara umum. Kemungkinan itu dermatitis atopik. Oke. Ya, itu dari, kan sesuai ya, dari kecil, mitik-mitik merah, kemudian umur 2 tahun, kambuh lagi, 8 tahun, kambuh lagi, ya. Terus, nah itu juga ada yang khas sekali dermatitis atopik itu, atau hand dermatitis. Ya, jadi ini sering kena tangan dan kaki. Oke. Itu kenapa? Karena tangan dan kaki kita ini juga sering terpapar dengan alergen, sabun, misalnya pada anak-anak main kayak clay, atau mungkin lilin, ya, atau yang jaman, mungkin gak tau masih jaman sekarang, masih ada gak ya, yang selemi-selemi gitu. Oke. Karena semua yang alergen-alergen itu, iritasi-iritasi itu memicu kembali dermatitis atopiknya kamu. Ya, jadi untuk anaknya, eh, cucu ya. Ya, betul. Cucunya ibu Yanti. Dari Bengkulu, ya, saya sarankan, dia harus rutin memakai pelembab, kemudian sabun mandinya yang lembut, jangan yang antiseptik, ya. Jangan pakai pewangi pakaian, baju-bajunya. Nah, kalau andai kata sering seperti itu, rutin, misalnya jarang kambung. Jadi gak sering ke dokter. Ah, jadi sebetulnya adalah menjaga pola hidupnya, ya. Oke, nah, dok, tadi dokter sempat menanyakan, itu mandinya seperti apa? Memang kalau untuk orang dengan dermatitis atopik ini ada apa ya? Ada trik-trik tersendiri pada saat mandi, harusnya gimana supaya membantu agar tidak cepat kambuh gitu dok? Ada, ada banget. Ah, itu gimana? Penting cara mandi ini ya. Nah, kadang-kadang kita mandi suka lama ya, sampai digedur. Lama banget. Nah, untuk anak-anak atau orang-orang dermatitis atopik, mandi itu cukup 5 sampai 10 menit. Ah, oke. Nah, airnya jangan terlalu panas. Iya kan? Suam-suam kuku aja. Air ledeng gitu kan, jangan terlalu panas. Andai kata nggak tahan dingin, boleh agak sedikit hangat, tapi jangan panas. Nah, kemudian habis mandi, taruhlah pelembab. Pada saat kulit-kulitnya itu, masih setengah basah tuh, masih lembab-lembab, langsung pakai pelembab. Itu penting sekali pada orang-orang atopik termasuk. Ah, itu bisa menjadi tips tambahan untuk cucunya Ibu Yanti supaya bisa mengurangi gejala dari dermatitis atopik yang mungkin terjadi pada cucunya gitu ya dok ya. Iya. Oke, benar-benar bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti di Bengkulu. Nah dok, kita bahas lagi nih topiknya terkait kalau sekarang dermatitis atopik dengan alergi dok. Nah, seringkali dikaitkan, dokter Yusmat menyampaikan ya, membiarkan saya di depan bahwa dermatitis atopik seringkali itu beriringan loh dengan alergi. Nah, itu kenapa sih dok? Selalu seperti itu kah atau bagaimana? Seringkali seperti itu, dermatitis atopik itu beriringan dengan alergi. Karena di dalam kulit-kulit yang dermatitis atopik ini mengandung imunoglobulin. Imunoglobulin E yang gampang sekali tercetus. Oke. Ya, pada orang kulit normal, misalnya gigitan serangga, nggak masalah, pakai bentol. Tapi kalau atopik dermatitis gigitan serangga bentol sebesar. Karena ada imunoglobulin E itu yang merangsang, keluarnya sat-sat yang memicu gatal. Seperti itu. Jadi dermatitis atopik dengan alergi itu sejalan barengan. Oke. Kalau dengan alergi misalnya kan kadang-kadang makanan ya, orang-orang suka tanya alergi makanan nggak sih? Nah, alergi ini biasanya lebih berkaitan dengan anak-anak. Ya, makanan itu berkaitan dengan anak-anak seperti apa? Kacang, telur, susu, ikan. Nah, itu dia yang sering menjadi pemicu alergi pada anak-anak. Ah, oke dokter. Kita akan lanjutkan pembahasan topik ini. Selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa, line telepon kami buka di 021-290-32644 atau Instagram at Bincang Sahati Dai TV untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini. Kami akan kembali selepas yang satu ini. Tetap di Bincang Sahati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sahati membahas topik tentang tepat rawat eksim kering. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-290-32644. Masih kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Sahati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita, yaitu dokter Desitio, spesialis kulit dan kelamin. Dok, kalau kemudian sudah kambuh gitu ya dok, itu biasanya proses untuk sembuh kembalinya berapa lama dok? Oke, kalau sudah sekalinya kambuh, sembuhnya itu kalau tidak diobati ya, itu bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Ada malahan sampai 15-20 tahun, tidak sembuh-sembuh. Dan akan menjadi tambah parah. Itu lamanya. Tapi kalau misalnya kita obati, dan waktu sekitar seminggu atau dua minggu itu akan ada perbaikan. Dan terus perawatan yang rutin asal tidak kambuh-kambuh lagi. Kadang-kadang lah, sudah sembuh yang saya bilang, sudah sembuh nih, sudah sembuh perbaikan, kambuh lagi. Atau misalnya nggak sembuh-sembuh, sakit terus. Tapi jangan khawatir, lama-lama itu penyakitnya akan lama-lama jadi lebih ringan. Lebih ringan dan lebih ringan. Tapi kalau misalnya memang diberikan treatment yang tepat, itu biasanya satu sampai dua minggu kondisinya akan sudah jauh lebih baik begitu ya dok. Oke, nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai treatment pengobatan dan kesembuhan, ini tuh sebetulnya penyakit yang bisa sembuh nggak sih dok? Karena mengingatkan ya tadi Pemirsa, dokter sebutin faktor terbesarnya adalah keturunan. Nah berarti nggak bisa sembuh atau gimana? Mohon maaf sekali penyakit ini, kalau dibilang nggak bisa sembuh, iya. Tapi bisa diatasi. Kita bisa atasi kondisinya, sehingga penyakit ini tidak muncul. Seperti kayak rasa lapar kita kan. Rasa lapar kita nggak bisa sembuh, seumur hidup kita lapar ya. Tapi kita bisa atasi dengan kita makan, makannya yang cukup. Jadi kalau kita atasi dengan cara perawatannya, berubah gaya hidupnya, itu bisa kita kondisikan dia tidak ada penyakitnya. Ah, oke dok, sudah ada pesannya masuk sekarang di Instagram di Instagram at Bincang Saatidai TV. Saya akan bacakan untuk dokter dan pemirsa di rumah, pertanyaannya kali ini dari at Debbie Imaran. Pertanyaannya begini dong, dokter anak saya terkena eksim atopik sejak bayi. Katanya kalau anak punya eksim, tidak disarankan untuk berenang, karena bisa bikin kambuh, karena air kolam kan dikasih kaporet. Apakah betul dan apakah bisa menularkan lewat air kolam? Nah, itu gimana dok? Oke, baik. Kalau anak dengan dermatitis atopik, sebetulnya kalau nggak dikasih berenang, kesian ya. Kita bisa akalin, dia berenang tapi penyakitnya aman. Caranya gampang. Jadi sehabis dia berenang, naik ke atas, langsung dikasih pelembab. Ah, oke. Nanti di berenang lagi, naik lagi ke atas, makan atau ngapain gitu kan, kasih lagi pelembab. Jadi dia bisa berenang dan aman dermatitis atopiknya. Pulang ke rumah, kasih sabun yang lembut, yang masih ada licin-licin. Jangan yang kesat sabunnya ya. Sabun yang lembut, yang masih banyak pelembabnya, kasih lagi pelembab pulang dari berenang. Nah, kemudian bagaimana dengan penularan? Dia tidak menularkan, karena dia keturunan gitu kan. Tapi dia mudah tertular penyakit lain yang ada, mungkin kalau menulangnya kotor, dia bisa terinfeksi kulitnya. Nah, caranya itu tadi lagi, kasih aja pelembab yang banyak. Jadi varier kulit dia yang tadinya rusak, ditambel lagi. Jadi mau berenang, aman, jangan lama-lama, kasih pelembab yang banyak, terus mandinya dengan sabun yang lembut. Ah, jadi sebetulnya boleh untuk berenang, asal perhatikan pada saat berenang, ada hal-hal yang penting harus diperhatikan, supaya tidak kambuh gitu ya dok ya. Oke dok, sudah ada penelpon, sekarang yang bergabung dengan kita di sini. Kita sapa kembali penelpon kita. Halo, Bincang Sahati. Halo, Bincang Sahati. Iya. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni di mana? Di Keramat Jati. Oke. Di Keramat Jati. Baik, di Keramat Jati. Silahkan Ibu Yuni. Iya. Ini dok, saya mau bertanya dok. Kulit saya itu kering gitu. Agak kering gitu dok. Terus di dengkul itu, agak hitam-hitam gitu dok. Ada hitam. Terus, gatel gitu dok. Rasanya. Gatel gitu. Terus di badan itu, di kaki, di punggung itu juga rasanya gatel-gatel juga gitu dok. Sampai kepala gitu. Kepala juga gatel gitu. Itu kenapa itu dok ya? Oke. Dokter, ada yang mau ditanyakan untuk Ibu Yuni? Tidak. Kalau kaki gitu, boleh nggak dikasih minyak jahitun gitu? Oke. Silahkan dokter. Oke, Ibu Yuni saya ada pertanyaan. Ibu Yuni mandinya bagaimana? Sabunnya sabun apa? Kemudian... Sabun detol. Oke, pakai sabun detol. Oke, ada antiseptik ya, Bu ya? Iya. Kemudian, sorry, Ibu apa sering sholat atau bersujud atau berdeku? Iya. Iya, sering sujud. Nah, oke. Kemudian mandinya berapa lama, Bu? Pakai air panas atau dingin? Airnya anget-anget sedikit gitu. Anget-anget sedikit. Rutin pakai pelembab nggak, Bu? Enggak. Enggak ya? Terakhir, Bu, usianya berapa, Bu? Maaf. 60. 60 tahun. Iya. Ada penyakit misalnya gula atau ada asma? Ada gula. Ada gula bersin-bersin? Nggak, nggak begitu tinggi sih. Gulanya itu tiba-tiba 200 gitu. Oke, baik. Ada asma atau bengek, Bu? Oh, enggak. Nggak ada. Di keluarga? Tante, Om? Iya, nggak ada. Nggak ada ya? Baik. Cukup, dokter? Cukup. Oke, baik. Kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih Ibu Yuni atas partisipasinya di Binjang Sari. Silahkan, dokter. Oke, Ibu Yuni ini usianya sudah... 60 tahun. 60 tahun ya. Kemudian memang kebetulan ada penyakit penyerta juga diabetes yang juga kulitnya kering. Ya, mungkin ini bukan atopik dermatitis tapi karena mungkin diabetesnya agak menyimpang dikit, nggak apa-apa ya. Oke. Atau mungkin juga Ibu Yuni ini ada genetik juga atopik dermatitis tapi tidak sadar. Ya, kenapa lututnya suka hitam-hitam tadi? Tadi pertama kali yang harus di atasnya adalah sabun mandi. Oke. Ya, sabun mandinya itu jangan pakai yang antiseptik. Karena kalau sabun antiseptik kita habis mandi kan keset ya. Nah, pelembab yang udah minimum sekali makin dibuang. Oke. Nah, kemudian mandinya kan air hangat. Ya. Nah, air hangat itu makin pelembabnya hilang. Jadi, saya sarankan untuk Ibu Yuni sabunnya ganti yang lembut. Caranya adalah sabun yang lembut itu habis mandi masih ada licin-licin. Kalau orang suka kesel ya kayak nggak mandi ya. Ya, betul. Oke. Jadi, yang buatnya licin-licin kemudian habis itu pakai pelembab yang mengandung ceramide atau yang krim yang agak lengkat-lengkat dikit. Oke. Itu pelembab yang kental. Nah, caranya gimana nih biar Ibu Yuni-nya enak pakai pelembab. Basahin lagi kayak tadi saya bilang. Oke. Setengah basah, lembab-lembab, basahin pelembabnya. Nah, kan sering berlutut ya. Artinya, kenapa kering-kering atau hitam-hitam? Karena kegesek-gesek. Ya, bukan berarti jangan sholat atau jangan berlutut ya. Waduh, saya bisa diomelin. Jadi, caranya gini Ibu Yuni. Tetap beraktifitas yang baik tapi kulit tetap cantik. Ibu Yuni pakai pelembabnya itu lebih banyak nanti di lututnya. Oke. Kemudian, kalau lagi itu agak dilapisin kain yang lebih lembut. Seperti itu. Jadi, pelembabnya lebih banyak seluruh badan. Habis mandi, sabun yang lembut dan pantang garuk. Oh, oke. Gulanya terkontrol tentunya. Gulanya harus terkontrol dan jangan digaruk justru ya, dok. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Yuni di Kerambajati yang tadi bergabung di Bincang Sati. Dok, kalau kemudian sudah terdiagnosa dermatitis atopik, biasanya itu treatment yang diberikan oleh dokter itu apa? Atau sebelum terdiagnosa gitu ada pemeriksaan-pemeriksaan lab yang perlu dilakukan. Itu enggak ada seperti itu enggak sih, dok? Oke. Kalau dermatitis atopik, sebetulnya diagnosa utama adalah gejala klinik atau clinical eyes. Jadi dokter gitu, kita melihat gejala kliniknya apa. Saya bilang tadi yang kita sebutkan ya, kulit kering, ada gatal, dan kita tanya gimana kebiasaan hidupnya, bagaimana pola hidupnya, suka pakai apa saja, itu kita tanya. Itu yang paling utama. Oke. Pemeriksaan laboratorium itu kalau perlu saja. Misalnya yang tadi karena garukan, jadi infeksi seluruh badan, kita harus cek apakah ada infeksi bakteri. Karena bakteri itu suka sekali dengan kulit atopik. Ya. Kemudian virus, virus yang sering kena kulit atopik itulah virus herpes. Nah, jadi kita perlu cek kultur virus atau mungkin kita cek darahnya, adakah virusnya, antibody terhadap virus tersebut. Adalah kita cek lagi imunoglobulin E atau iosinofil, itu juga pemicu yang ada di badan kita. Dia demen banget bikin gatel, demen banget bikin bentol. Kita cek tinggi atau enggak. Oke. Gitu. Nah, itu pemeriksaannya. Oke. Pengobatannya. Pengobatannya nanti ya dok. Oke. Karena sudah ada tips yang siap hadir untuk pemirsa di rumah. Tipsnya kali ini tentang bahan alami untuk kesehatan kulit. Seperti apa tipsnya? Silahkan simakannya berikut ini. Pemirsa bincang sehati menjaga kesehatan kulit sangatlah penting, terutama bagi Anda yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti eksim atopik. Berikut beberapa bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk kesehatan kulit. Dikenal karena kemampuannya mempertahankan kelembapan kulit serta berfungsi sebagai agen pembersih. Dengan antioksidan di dalamnya dapat melindungi kulit dari radikal bebas. Minyak kelapa mengandung asam lemak jenuh yang bersifat melembutkan atau menghaluskan. Berkat kandungan ini, minyak kelapa juga dapat meningkatkan cadangan air dalam lapisan kulit, serta lipit atau lemak pada permukaan kulit. Selain memiliki efek anti radang, antioksidan dan antimikroba madu juga memiliki sifat melembabkan dan menyembuhkan. Juga mengandung banyak vitamin dan mineral yang dapat meningkatkan kesehatan kulit secara menyeluruh. Kandungan yang terdapat pada susu selain baik untuk melembabkan juga baik dalam proses regenerasi sehingga kulit terlihat lebih bersih. Timun memiliki kandungan air yang sangat tinggi sehingga baik untuk menghidrasi kulit. Bahan satu ini juga mampu mengatasi ruam dan mengurangi noda bekas luka. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Bincang Saati membahas topik tentang tepat rawat eksim kering. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita yaitu dokter, desitius, spesialis kulit dan kelamin. Dok yang sempat terputus tadi ya Udah ditanya di sekolah sebelumnya tapi terputus oleh tips. Lalu pengobatannya seperti apa? Treatment apa biasa diberikan pada pasien dengan dermatitis atopik dok? Oke baik pengobatannya itu dimulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Oke. ya ringan yang oles-oles ya yang perawatan rutin adalah pelembab. Oke. Nah kalau udah kena dermatitis atopik biasa dokter akan berikan anti-gatal ya anti-gatal itu berupa anti-radang atau steroid topikal. Oke. Ya steroid topikal itu tujuan untuk apa? Untuk meredahkan peradangan tadi atau meredahkan kulit yang menebal tadi ya cuman kadang-kadang pasien udah lihat nih dokternya kasih apa diterusin Oh oke. Hati-hati. Oh gak boleh ya? Hati-hati. Itu efek sampingnya juga ada karena kan tujuan kita membuat kulit yang tebal jadi tipis. Ya jadi kulit normal. Kalau kita pakai terus-menerus selama-lama kulit kita menjadi tipis itu efek samping obat. Kulit kita tipis pemudarannya kelihatan atau kadang-kadang jadi jerawat. Jerawat-jerawat kecil. Ya jadi apa yang dokter belikan jangan diteruskan sendiri. Kemudian dikasih lagi antibiotik. Krim antibiotik. Kita lihat ke gejala. Ada bakteri kita kasih krim antibiotik. Ada virus kita kasih obat antivirus. Ada jamur kita kasih krim anti jamur juga. Itu yang kita oles-oles. Atau misalnya dengan obat-obatan tersebut tidak mempan kita kasih yang lebih dasyat lagi. Misalnya kita kasih obat-obatan imunosupresi seperti kait tacrolimus bi-microlimus seperti itu. Oral butuh banget obat minum. Biasanya pertama adalah gatel. Itu ganggu banget kualitas hidup kan. Sampai meriah nggak bisa tidur. Kita kasih anti-gatel yang agak sedikit ada penenang. Biasanya golongan hidrosisin itu kita berikan. Atau yang parah banget kita kasih juga imunosupresan yang menekan daya tahan tubuh. Tapi itu jarang banget. Kalau nggak penting kita nggak kasih. Bisa kasih steroid oral atau misalnya obat-obatan imunosupresan yang oral tacrolimus lagi atau mungkin yang lain. Antibiotik oral misalnya kita lihat ada infeksi bakteri kita kasih antibiotik oral. Antivirus dan anti jamur. Jadi tergantung gejalanya kita bisa kombinasi kita bisa bikin koktel untuk itu. Obat ini bikin koktel untuk itu salah doktor ya. Dok sudah ada pertanyaan yang masuk lagi di dok di Instagram atbincang saatidai.tv saya bacakan untuk dokter dan pamerah saya kali ini pertanyaan dari Ad Lulufelisita Usia saya 24 tahun saya punya eksim atopic sejak kecil dari dulu saya suka pakai baby lotion untuk pelembab kulit biasanya dipakai sesudah mandi sore tapi sebetulnya dok bermanfaat atau tidak sih kalau orang dewasa memakai baby lotion? Oke baik untuk manfaat itu pasti ada ya karena baby lotion itu kan mengandung pelembab dan dia bisa okrusi tapi caranya pakainya saya sarankan jangan hanya baby lotion jadi harus memakai krim krim pelembab atau krim yang bersifat salep jadi agak kental jangan yang lotion kalau lotion itu kurang pelembabkan yang penting adalah pertama pakai krim krim kemudian pakainya tadi habis mandi pada saat kulit yang lembab-lembab kulit yang basah-basah dibuat tadi siapa namanya? Lulufelisita boleh berganti beralih jangan baby lotion karena kurang manfaatnya kurang menolong jadi memang lebih baik menggunakan yang krim karena bisa melembabkan lebih baik untuk kulit dewasa begitu ya dok satu lagi krimnya juga yang hipoallergenic cari yang tulisannya hipoallergenic dan tidak terlalu wangi oke benar-benar bisa membantu menjawab pertanyaan dari adlulufelisita nah dok berbicara mengenai tadi nih nyambungan tadi ya pemirsa pokoknya yang paling sering terjadi pada dermatitis atopik itu gatelnya sampai bisa mengganggu kualitas hidup gitu kan tadi dokter sempat sampaikan nah dok sebetulnya kalau lagi gatel banget gitu ya itu yang paling tepat untuk dilakukan apa sih mungkin pemirsa di rumah ada yang pernah dengar oh di kompres dengan air dingin itu sebetulnya tepat atau gimana dok sebetulnya oke kalau gatel dengan yang paling utama adalah pantang garuk oh gak boleh digaruk sama sekali jangan garuk usahkan tidak garuk walaupun ingin sekali itu menggaruk usahkan air dingin boleh oke jadi misalnya gatel pakai air dingin kita kompres-kompres air dingin masih gatel kompres-kompres air dingin sediakan juga pelembab abis gatel pakai pelembab biasa itu tenang nah atau orang-orang atopik biasanya sedia tuh obat anti-stamin di rumahnya anti-gatel minum dulu itu ya baru nanti ke dokter biar dikasih pengobatan lanjutan jangan sampai garuk kadang-kadang kalau garuk ya udah garuk sini terus ya rembet akhirnya satu badan aja itu karena menularnya atau kenapa sih misalnya ya pemirsa mungkin di rumah yang punya atopik awalnya disini terus akhirnya kesini itu karena apa dok? itu karena kan dalam kulitnya yang tadi rusak tadi ya terus ada imun antibody imunoglobulin E itu karena dia tercetus dia akan mencetuskan yang tempat lain juga oke dan kalau gatel kan biasa kita garuk sini ya terus kesini juga gatel ya terusin ya oke terus nanti terusin ya uh saja kalau belum perih kayaknya belum disiksa itu kulit ya saya suka bilang jangan disiksa itu kulit kamu oke itu belum setop tuh kalau belum perih belum setop oke oke padahal pantangannya adalah tidak boleh untuk digaruk nah dok kalau kemudian misalnya ada pemirsa yang kebetulan dermatitis atopik sudah gatel kemudian ya sudah terlanjur untuk digaruk itu kan seringkali biasanya ada bekas ya dok ya nah bekas-bekas dari dermatitis atopik itu sebetulnya bisa ilang gak sih dok? sebetulnya bisa ilang asal dari awal ya oh maksudnya gimana tuh dok? oke kalau masih awal-awal bekas garukan ya itu gampang ilang tinggal dikasih pelembab yang rutin itu akan ilang dengan sendirinya oke asal sabar-sabar jangan mau cepat-cepat ya kalau yang sudah tebal kadang-kadang bisa permanen karena tebal itu kita kasih obat efek samping obatnya juga akan timbul oke nah itu bisa permanen jadi lebih putih-putih ya bisa juga kita kasih obat anti untuk apa namanya ngilangin bekas-bekas hitam-hitam seperti pemutih atau mungkin seperti apa kulitnya nah itu juga harus hati-hati karena obat-obatan pemutih obat-obatan untuk ngilangin bekas itu memicu lagi atopik dermatitis ya kan jadi jangan sembarang pakai nanti dokter lihat ditentukan apa yang cocok buat dia tapi yang utama adalah pelembab harus rajin menggunakan pelembab begitu ya dok kalau kemudian tadi dokter sampaikan bahwa ada kemungkinan loh ini nanti ada bakteri bisa nempel virus bisa juga ada disitu atau mungkin jamur gitu ya dok ya nah kalau misalnya tidak tertangani dengan baik apakah kemudian akan sangat mungkin si virus bakteri jamur itu kemudian jadi bergabung bersama dengan dermatitis atopik ini dok bisa bisa banget jadi banyak pasien yang tidak tahu dia atopik dermatitis dia tahu dia sudah karena virus jamur itu bisa ada dua pasien dia takut mandi atau dia mandi dengan antiseptik jadi pasien yang takut mandi kan makin gatel juga ya jadi bisa seluruh badan itu kebayang ya kalau seluruh badan tebal-tebal kulitnya bersisik basah kalau ada bakteri itu bau atau dia rajin mandi dibikin aduh gatel ya mandilah dengan sabun antiseptik dan air yang panas biar bakteri saya mati loh dok kadang-kadang alkohol sering kali keyakinannya seperti itu bener itu salah ya atau jangan oh salah ternyata pemirsa tambah parah nananya sudah tambah parah seluruh badan namanya badan udah gak enak kering basah dan berbau gitu kan jadi kan lemes nafsu makan juga menurun lama-lama kena infeksi sistemik nah itu bisa sampai harus dirawat ah oke padahal dari dari dematitis atopik ini bisa menjadi ke infeksi yang sifatnya sistemik kalau kayak gitu pengobatannya juga nanti lebih luas lagi gitu ya dok ya itu lebih luas lagi kadang-kadang dokter akan bekerja sama dengan dokter anak atau dokter penyakit dalam atau mungkin ke dokter yang ahli alergi arimatologi seperti itu oke jadi yang paling benar ketika tahu gejalanya tadi kan sudah disebutkan ya ini kayaknya mengarah ke dermatitis atopik segera langsung dibawa ke dokter ya dok ya untuk penanganan yang lebih tepat dok tapi kalau misalnya memang sudah tahu bahwa ini dermatitis atopik perlu gak sih menghindari makanan-makanan tertentu untuk mencegah supaya gak mudah kamu oke makanan tertentu itu biasanya pengaruh pada anak-anak ya kayak tadi kacang, susu, telur, ikan atau misalnya gandum-gandum itu biasanya pada anak-anak dewasa kita lihat mana yang memicu dia gatel bukan gatel setempat ya gatel itu seluruh badan atau hampir bengkak lihat mana yang bikin picu itu jangan dimakan lagi jadi gak semua orang pantangnya sama seperti itu oke oke jadi memang kalau yang dewasa harus pintar untuk kemudian mengevaluasi pola makan sebelumnya begitu ya dok ya supaya bisa tahu sebetulnya makanan-makanan apa yang perlu untuk dihindari gitu ya dok ya oke nah dok kalau kemudian perawatan keseharian sehari-harinya orang dengan dermatitis atopik itu apa yang harus dilakukan dok? oke yang pertama untuk dermatitis atopik biar jangan sering kambuh ya juga jangan jadi sering-sering juga mesti berobat gitu kan kemudian pertama adalah tadi mandi mandinya jangan terlalu lama 5-10 menit aja oke sabunnya yang lembut yang masih licin-licin kalau habis mandi kemudian habis mandi langsung pakai pelembab ya sedialah pelembab di kamar mandi ataupun dimanapun anda berada pelembab itu dibawa pakai pada saat kulit pelembab basah-basah kalau gak basah basahin aja pakai air kita basahin terus kasih lagi pelembab kemudian yang paling penting keringet kadang-kadang kalau keringetan itu gatel ya kita suka garuk nah itu saya sering sarankan untuk pasien yang keringetan bawalah handuk basah atau pakai air lagi lap itu keringetnya jadi keringetnya itu udah hilang pakai lagi pelembabnya oke seperti itu pakaian nah pakaian cobalah pilih pakaian mengandung yang tidak berbahan wool oke jangan berbahan wool atau yang berenda-renda dan bahannya pilihlah yang bahan cotton yang agak longgar oke seperti itu terus cucinya baju oke jangan pakai pemutih atau pewangi pakaian nah pewangi pakaian itu juga alergen tuh buat kulit atopik dermatitis karena kan wangi seperti itu dan yang paling penting adalah oh iya kalau atopik dermatitis itu kan bikin stres ya ya cobalah atasi stres itu oke ada kaitan ya dok ya banget itu karena kan stres itu memicu dermatitis atopik dari dermatitis atopik kan tambah stres oke karena banyak juga pasien yang itu juga stres ya ah gitu jadi bikin nah teknik relaksasi biar gak stres coba menerima dirinya oke saya punya atopik dermatitis tapi saya bisa mengatasinya jadi akan hidupnya aman ah terakhir juga ingat jangan ngucek-ngucek mata oke itu juga gak boleh dilakukan itu bahaya nanti bisa kornelanya rusak matanya rusak oke dokter terima kasih sekali waktunya hadir dibincang sehati terima kasih atas pembincangan hari ini mudah-mudahan bahwa banyak manfaat untuk pemirsa di rumah terima kasih juga untuk anda pemirsa yang telah menyaksikan juga berpartisipasi di bincang sehati kali ini untuk anda yang punya kritik saran seputar bincang sehati anda boleh sampaikan via sms di 08-89-8100-5000 atau anda bisa bergabung di facebook, instagram, dan youtube kami bincang sehati dai tv dan akhirnya saya ayu suta modul diri jangan lupa untuk saksikan terus bincang sehati hanya di dai tv terima kasih dan sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih